Ya Anda masih bersama saya Krisanti seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa kerusakan lingkungan yang terjadi di Jawa Barat membutuhkan penanganan khusus. Aktivis lingkungan pun menegaskan jangan sampai masyarakat memilih pemimpin yang mengedepankan kecantikan lingkungan tapi tidak memperbaiki dari akarnya. Bencana yang terjadi di Jawa Barat seperti longsor hingga banjir diawali dari kerusakan lingkungan akibat dari pembangunan di kawasan yang seharusnya tetap menjadi hutan. Hal tersebut diungkapkan aktivis lingkungan PPB di Dinwah Yudin. PPB menyayangkan keberadaan hutan lindung yang dirusak oleh Omni Buslaw dan juga Cagar Alam yang dirusak oleh proyek strategis nasional. Ia pun menegaskan masyarakat tidak memilih pemimpin yang mengedepankan upaya mempercantik lingkungan tapi tidak memperbaikinya. Salah satu pesan penting bagi masyarakat ya terutama bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat di Bandung Raya atau Jawa Barat pada umumnya. Ingat di akhir tahun ini kita akan punya pemimpin baru dari tingkat kota, bupati dan provinsi. Jangan memilih pemimpin yang akan menjadi perusahaan lingkungan di Jawa Barat. Kik dari list untuk dipilih. Sebagai salah satu contoh, saya tidak tahu apakah di sini ada tim ahlina. Salah satu paradigma pemimpin yang kemungkinan besar dia akan mengedepankan kerusakan daripada kelas harian, itu kalau sudah menggunakan diksi-diksi biotifikasi bagi kota. PP pun mengungkapkan akibat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada lingkungan, bukan hanya kawasan Bandung Utara yang sekarat khususnya dalam hal ini hutan dan air, tapi di Bandung Selatan pun kawasan hutan semakin minim, sehingga menimbulkan dampak bencana seperti banjir hingga longsor. Budi Hartati, Bandung TV Kisah Partai Amenat Nangis